Halo guys, David disini, dan ini adalah iPad Air 2. iPad yang umurnya udah 9 tahun lebih lho. Munculnya barengan sama video pertama gadget ini. Udah setua itu. Jadi nggak ada ceritanya ya, masih ada toko yang jual nih barang di kondisi baru, kecuali barang kolektor. Dulu iPad Air 2 ini dijual di harga 499 dollar, atau sekitar 7,5 juta. Buat varian paling murahnya, versi 16GB WiFi only. Kalau unit yang saya pegang ini, versi WiFi seluler yang 16GB, dia bisa nangkep sinyal operator soalnya ada antena di atasnya nih. Warnanya bisa putih, bisa hitam, tergantung warna tabletnya. Harga launchingnya 629 dollar, atau hampir 10 juta rupiah kalau pake kurs sekarang. Nah, yang bikin iPad Air 2 ini seru, tentu aja soal harganya sekarang ya, udah abis, kemakan umur, udah diskon 80-90%. Kalau kita cari bekasannya di toko-toko offline atau online, harganya udah terjun bebas ke 1 jutaan doang. Luar biasa! iPad 1 juta doang. Pertanyaannya tentu, tinggal kok bisa murah? Masih like pake nggak nih? Pasti ada alesan kan kenapa harganya bisa terjun bebas gitu. Dari kecil kita udah diajarin, ada harga, ada rupa. Jangan pernah lupa. Buat saya, kalau cuma ngeliat tabletnya doang, ngeliat dari fungsionalnya doang, iPad Air 2 ini masih layak. Walaupun tentunya udah ada sebagian spek yang kemakan zaman ya. Tapi di beberapa bagian lain, malah masih lebih bagus dari Android sejutaan yang paling baru. Masih ada sisa rasa mahalnya, jati diri 10 jutanya itu masih kerasa. Misalnya dari layar, ini bakal jadi alasan paling kuat buat beli iPad Air 2. Resolusinya tajem di Full HD+, udah retina display, dan yang paling penting warnanya bagus. Ini kayak udah jaminan Apple lah. Saya nggak pernah liat produk Apple yang warna layarnya jelek. Yang color gamutnya rendah, saya nggak pernah ketemu. Buat nonton, entertainment, iPad Air 2 masih sangat layak. Ukuran juga masih enak di 9,7 inci. Ukuran layarnya ya, kalau tabletnya mungkin 10 inci lebih. Tangan saya hampir susah ngegripnya, tapi masih bisa nggak kekecilan atau kegedean sih layarnya. Bezelnya yang keliatan tebal juga nggak jadi penghalang ya. iPad generasi 9 paling baru pun yang harganya 5 jutaan. Bezelnya masih mirip kok. Masih tebel, biar dibawahnya ini bisa muat tombol home sekalian touch ID buat baca fingerprint. Sistem iPadOS 15 di tablet ini juga bikin rasa mahalnya jadi kuat ya. Walaupun dia udah nggak diajak lagi, udah ketinggalan zaman buat update ke iPadOS 16 atau 17 yang paling baru, tapi untung masih dapet versi 15 yang masih berasa fresh ya. Udah support widget yang ngasih variasi buat layar luasnya udah ada. App Library juga biar daftar aplikasi kita lebih rapi. Bisa split view, fitur-fitur penting yang bikin iPad umur 9 tahun berasa iPad 2 tahun lalu. Lagi-lagi, Apple hebat soal ini. Soal desain, ya kita balik lagi ke iPad generasi 9 baru yang harganya 5 jutaan tadi. Nggak cuma mirip di depan, di belakang juga kerasa identik. Build quality-nya solid, feel nggak berasa murahan. Logo Apple-nya mengkilat, dimensi tipis, cuma 6,1 mili doang. Beratnya cuma 430-an gram. Bener-bener masuk ke seri Air yang dikenal tipis dan enteng. Masih punya headphone jack lagi, rasanya klasik. Kalau dilihat dari jauh, pasti bakal ada yang kegocek nih. Ngirain ini iPad generasi 9 yang baru. Padahal ini iPad 9 tahun lalu. Jangan kebalik ya. Cara paling gampang biar nggak kegocek, ya tentu lihat harganya. Kalau ada yang jual 1 jutaan, nggak mungkin iPad baru. Dunia nggak sehinda itu. Atau bisa lihat speknya juga. Kalau memorinya 16GB kayak unit yang ini, atau 32GB, atau 128GB, itu nggak mungkin iPad yang baru, soalnya yang baru cuma punya varian 64GB atau 256GB. Prosesor buat iPad R2 ini juga khusus ya. Dia pake chip A8X, chip eksklusif yang nggak ada di device lain. Dia dimodif khusus dari chip A8 dari iPhone 6 buat si iPad. RAM-nya juga spesial ya. Cuma 2GB doang, spek Apple jadul lah. Yang RAM kecil tuh nggak ngaruh di masanya. Tapi pas udah 9 tahun kemudian, tentu berasa. Misalnya pas kita lagi nunggu di lobby Mobile Legends, terus pindah ke YouTube atau Spotify, atau mau belajar Duolingo bentar, loadingnya berasa lelet. Sistemnya harus beres-beres dulu, efisienin ruang 2GB-nya. Pas udah kebuka beberapa aplikasi pun, dia bakal di load ulang lagi. Jadi RAM 2GB di 2024, Apple pun ya nggak bisa boong ya. Memory 16GB juga pastinya super mepet buat sekarang. Aplikasi udah tambah gede, file, gambar, tambah tajem, video juga tambah panjang, tambah gede. Sistem di belakang layar juga minta jatah yang lebih. iPadOS 15 tadi minta kurang lebih 8GB. Udah setengah kapasitas, sisanya ya saya cuma install beberapa app basic, kayak TikTok, YouTube, Gmail, Mobile Legends, Tumbleguys, gitu-gitu, memorinya cuma sisa 3GB. Belum ada foto atau video. Jadi harus pastiin, harus-harus banget buat jaga ekspektasi. Harga boleh 1 juta, tapi memorinya berapa nih? 16GB? Ya mepet. 32GB? Oke lah. 64GB? Nyaman. 128GB? Mantep. Buat performanya sendiri, chip A8X di iPad R2 masih keren, masih ngebut, responsif. Buat main game-game kayak Mobile Legends masih bisa, walaupun kadang ada random muncul patah-patah ya, apalagi kalau udah main beberapa game. Buat main yang super simple kayak Cooking Mama, ya bener, Cooking Mama aman. Buat main aplikasi enteng kayak TikTok, Spotify, masih enak. Atau mau dijadiin tablet spesialis, satu fungsi simple doang, harusnya aman juga ya. Kan kadang ada tuh tablet yang fungsinya itu spesifik, buat pilih menu restoran, atau buat anak main doang, buat pajang foto endorse di podcast gitu. bisa kan? Atau kayak kemarin kita modif iPad mini buat jadi head unit di mobil, iPad R2 juga masih sanggup banget buat kerjaan simple yang kayak gitu. Buat kualitas kamera pun... Ya... Buat tablet 9 tahun lalu nggak heran sih, tapi buat sekarang udah agak burik ya. Ini noise-nya banyak banget walaupun di indoor yang terang. Jadi sekali lagi, asal bisa jaga ekspektasi, inget harga iPad R2 masih bagus, barangnya masih oke, saya suka. Masalahnya tinggal statusnya aja. Sekali lagi, kalau anda lihat orang jual iPad R2, 99% kondisinya bekas. Dan... saya nggak bisa rekomenin barang bekas, kecuali beli dari teman deket, atau keluarga, atau orang yang bener-bener anda percaya. Kalau anda nggak tau sellernya, nggak kenal status tabletnya, bakal jadi gacha sih, alias untung-untungan. Nggak ada jaminan soal isinya, udah dimodif atau belum, terus battery healthnya gimana, jaminan garansi toko kalau ada masalah, jaminan sinyal on terus, jaminan ini tuh selalu ada resiko, malah jadi ribet sendiri. Kita harus jadi pembeli yang bijak ya, tau kondisi barang dulu, baru deal. Kalau kita bisa dapet iPad R2, kondisi bagus dari seller idaman yang kooperatif, wuhh mantep sih, 1 juta worth it. Tapi kalau anda ragu, sama barang dan sellernya, pikir berkali-kali deh. Demikian sedikit kilas balik GadgetIn buat iPad R2. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo... Habis ini kita jadiin apa? Buat preview kamera. Bisa ya sih, taruhnya. Pajangan bisa sih. Pajangan bisa juga? Ya oke.